Hai guys, kali ini saya akan bawakan anda ke satu tempat, yaitu sebuah sungai, tempat bermandi manda dan rekreasi yang agak famous juga di Kucing ini. Kepada anda yang baru saya singgah ke YouTube channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke guys, kita sudah pun sampai ke destinasi dan inilah dia sebuah sungai, saya yakin mereka yang pernah datang berkunjung ke sini pasti kenal dan tahu dimanakah sungai ini. Ini dia guys, sungai Teng Bekap yang terletak di Kota Pendahuan. Ramai juga yang menggelar sungai ini sebagai Blue Pool Teng Bekap. Kenapa ianya digelar Blue Pool? Nanti anda akan saksikan kenapa ianya digelar sebagai Blue Pool Teng Bekap. Seperti yang anda saksikan sekarang, Air mengalir dengan deras dan jenek. Untuk melombang anda, sekarang adalah musim hujan dan sudah pasti air ini jenek dan deras. Disinilah tempat-tempat orang selalu bermandi manda, berkela, membuat punggung api, duduk-duduk, santai-santai, sambil mandi manda. Pemandangan disini cukup tenang sekali, yang mana ianya dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Disana terdapat satu pondok rekreasi, tetapi saya tidak pergi mengunjunginya. Terdapat satu bukit batu disini, yang mana pengunjung boleh memanjat bahagian tepi bukit batu dan terjun ke dalam sungai. Inilah dia, bagian sungai yang memberi daya tarikan kepada pengunjung-pengunjung. Ramai pengunjung yang datang berkunjung kesini sebenarnya tertarik dengan gambar-gambar yang dimuat naik di dalam media sosial. Dan sudah pasti mereka tertarik dan ingin merasai suasana di sungai Blue Bull Temple Cup ini. Kebanyakan pengunjung yang datang berkunjung kesini adalah pengunjung daripada luar kawasan. Yang mana mereka tidak tahu dari manakah sumber air sungai ini. Jika sekarang Anda dapat lihat air ini sangat jernih dan bersih, tetapi sekiranya Anda datang berkunjung pada musim kemarau, Anda akan dapat melihat perbezaannya. Untuk makluman kepada para pengunjung, sebenarnya terdapat banyak kampung yang berada di atas sungai ini. Jadi setiap sisa kumbahan daripada rumah-rumah penduduk akan disalerkan ke dalam sungai. Terima kasih telah menonton! Dulu, semasa-masa muda remaja, saya dan rakan-rakan sering datang berkunjung dan bermandi manda di sini. Tapi sekarang, jika Anda suruh saya terjun, saya pasti tidak akan terjun lagi. Tidak saya nafikan bahwa air sungai ini nampak bersih sekali dan sudah pasti sangat menarik sekali, terutama sekali bagi mereka yang suka berenang dan bermandi manda. Sekian saja perkongsian daripada saya, semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton!